Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang seluruh teman-teman dimanapun anda berada kali ini saya akan berbagi cara memasang alarm alarm disini kita pakai Oh merk CR7 ya teman-teman bisa lakukan ini untuk motor-motor jenis supra-supra lama ya supra lama Grand supra fitnyuponya yang masih menggunakan kabel empat ya baca kunci kontak masih empat kabel maksudnya Hai jelas ya atau yang masih menggunakan pengapian AC ya fish air juga bisa fish air air King juga bisa nah kali ini saya akan terapkan pada motor air King ya untuk kabel-kabelnya saya jelaskan dulu ya untuk kabel yang warna merah merah ini ya ini jelas ya ini arus 12 volt yang masuk ke aki ya kita buktikan ya ini ke harus negatif ya atau kemas saya sama aja Hai latihan nah yang merah tadi saya bilang ke arus positif 12 volt ya tuh Hai ada ya ini barang kunci kotak belum nyala ya masih off nah ini berarti bener ya yang merah itu dari aki 12 volt kemudian ada kabel lagi warna kabel lagi warna warna hitam Hai ini aja nih warna hitam hitam jelas ya arus negatif cara ngeceknya seperti ini kita ini ke arus positif ya positif wakil Hai warna hitam ya Hai ya kemudian kabel warna 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 orang ini orang ini output dari kunci kontak di kesehatan seperti ini ini ke masa ya Hai masuk kemudian kita kunci kontak on kunci kotak on on dari remote on dari remote kunci kotak on nah ulangi ya ini tadi kurang masa ulangi ya ini ke arus masa ya kita on dulu nah ulangi ya ini ke polo anak oran ya oran nih oran kemudian kunci kotak kunci kotak on nah mati jelas ya saya ulangi kabel warna merah ini dari aki 12 volt warna hitam ini masa warna oran ini output kunci kontak 12 volt ya kemudian untuk warna kuning 2 kuning ini jelas ya kampang ini perhatikan warna kuning ini 2 ini menuju ke senkana dan senkiri yaitu untuk motor Yamaha warna apa ini biru ya biru tua sama sokelat kemudian warna ini nih yang penting nih pink sama abu-abu ya warna pink sama abu-abu ini menuju ke warna pink ini menuju ke saya jelaskan dulu ya ini kan warna hitam putih dari CDA menuju ke kunci kontak ya kan nah tadinya kan begini diputus jadi 2 tes begitu ya nah yang warna pink ini disambung ke output yang input yang masuk ke kunci kontak dan yang warna abu-abu ini masuk ke CDA warna hitam putih jelas ya cara ngetesnya seperti ini ini ke masa ya ke plus ke plus ke arus positif nah coba nyalakan nah ini berarti masa ya masanya nyambung eh masanya berarti putus sekarang kunci kontak on nah dia mati jelas ya saya ulangi untuk kabel warna hitam putih ini jelas perhatikan yang jelas warna hitam putih ini kalau nyambung malah motor mati ya tapi kalau putus dia malah nyala ya intinya gini aja deh gampang-gampangannya ikutin aja secara saya ini warna pink ini menuju ke masa yang menuju ke kunci kontak dan warna abu-abu ini menuju ke hitam putih yang menuju ke CDA dan untuk terakhir ya ini warna biru ini menuju ke stater tapi kan ini gak pakai stater ya kita cek apakah harus keluar coba stater remote nah jantara mati nah kan terakhir terakhir ya saya jelaskan ulangi lagi sekali lagi dari yang merah merah ini 12 sol dari aki hitam ini masa warna warna oranye ini output dari kunci kontak warna kuning dua ini sana kanan dan sana kiri warna pink dan abu-abu ini masuk ke putusan dari kabel hitam putih yang menuju ke CDA ya atau yang menuju ke kontak kemudian terakhir yang warna biru ini untuk stater oke sekarang kita tes coba untuk ini sudah on ya kita matikan dulu ini ya oh ini nah mati ya sekarang coba engol 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 belum nyala ya sekarang kita oh ini dulu nah dua kali nyala ya matikan sekali lagi terakhir dua kali ya perhatikan untuk lampu negeranya dua kali nah nyala engol untuk kita kita kunci gembok tutup ya nah motor getar dia nyala nah ya ya oke itu sedikit terbagi dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.